Kenapa Pak Ji ngomong begini, sebenarnya saya hanya cuman mecut aja ibu Kalau orang suka demo, selalu yang dilihat negatif, 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 negatif Kalau orang yang suka komen, yang dilihat negatif, negatif, negatif Karena ayatnya di Al-Quran Rahmatku lebih besar daripada murkaku Jadi jangan dilihat di ayat lain Jangan gundak, jangan gelisah Jangan murung, jangan sedih Jangan ngelur, jangan jengkelan Jangan mancing jengkel, ke pancing jengkel Jangan bawah, jangan cewet Jangan jembur, dan jangan mikir Jangan komen, jangan cemburu Jangan dendam, ketus, jutek, dan buka suntur Kalau hajarnya pengen terkabul Yang tadi saya bilang Gak boleh jengkelan Gak boleh mancing jengkel Gak boleh pancing jengkel Gak boleh bawah Gak boleh cerewet Gak boleh cemerut Karena orang yang suka jengkelan Mancing jengkel, ke pancing jengkel Bawah, cerewet, cemerut Hatinya nutup Kalau hatinya nutup Berkah, rahmat, hidayah, ridho-nya Allah gak bisa masuk Tanya ini apa? Nama saya Arno Dari Serang Yes, pertanyaan apa Mas Arno? Pertanyaannya Saya mau tanya Masalah Kalau bangun jam 0-0 Tapi kalau lebih langsung saya mandi Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Terus bacaannya itu Saya itu dikir Istiqpar sama Oh gak boleh Disini gak pake jikir Gak ada jikir disini Kan itu bukan kiai Disini adanya baca Quran Iya 12 juz Gini Pak Ji Saya dikir Istiqpar Solawat Terus Saya Solat tahajud Terus baca Quran Gak boleh Kelamaan nanti gak ngejar Kan baca Quran Harus 12 juz Dari jam 0-0 Sampai Matahari terbit Kalau bapak pake jikir Pake salawat Pake apa Itu bagus Banget bagus Tapi nanti Baca Quran Gak akan kejar 12 juz Kalau dicicil gitu Sepertinya Satu juz Nanti besok dua juz Oh gak mau Saya Saya maunya 12 juz Pelan-pelan Jadi nanti Kalau bapak mau jikir Bapak mau salawat Nanti abis matahari terbit Tapi yang tadi itu Maunya ilmu saya Dipake full Ilmu jikir Bagus Salawat Bagus banget Tapi kan di RDI Kan Namanya Grup SD Impress Jadi Bos pakenya Nanti abis Mandi Abis matahari terbit aja Kan ritualnya saya tuh Harus Dari jam 0-0 Sampai matahari terbit Susunan jangan dirubah Bangun jam 0-0 Senyum Mandi pagi Tahajud Baca Quran 12 juz Boleh bertahap Dari satu juz Dua juz boleh Sebelum ajan duduk di masjid Dua rokat sebelum subuh Solat subuh Tidak boleh tidur Sampai matahari terbit Nah pas matahari terbit Bapak boleh salawat Bapak boleh jikir Bapak boleh Baca apa Asmalusnah Bapak boleh Gak dilarang Tapi porsinya Harus setelah Baca Quran saya dulu Yang 12 juz Pak Haji Aku maunya Salawat dulu Ini dulu Baca Qurannya nanti Setelah selesai Ya gak apa-apa Tapi kan Gak ngikutin Dan saya punya Itu apa namanya Pakem Pakemnya saya RDI Itu Dari tanggal 2 Juni Saya ngeliat Pak Haji Di Youtube Sekitar tanggal berapa Saya udah banyak Itu baca Uang Sekalang saya panggil Tiba-tiba Ada yang transfer Kesehatan 700 ribu Wow Tepuk tangan dong Luar biasa Iya Gak tau dari siapa Itu buat apa tuh 700 ribu Buat beli calar dalam Atau buat beli apa Ya buat Makan Oh iya Gak buat beli calar dalam Gak Harusnya buat beli calar dalam Nanti kan dibalik Udah dibalik Udah semua Saya ikutin Terus apa lagi Terus Saya ngejual mobil Atas nama saya semua Tapi masih leasing Jadi leasing tuh ngejar ke saya Terus Gimana Nanti kalo calar dalamnya dibalik Leasingnya ntar Gak ngejar bapak Dia ngejar tetangga bapak Dibalik dulu Saat dalamnya Nanti bapak gak dikejar Udah saya balik Udah dimulai Umur bapak berapa 53 Selama 53 hari Itu kan masih baru Balik aja Nanti yang dikejar Tetangga bapak Yang diteror Tetangga bapak Bapak di depan rumah Yes 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 Nanti kan masuk tiktok Viral deh Yang utang siapa Yang dikejar siapa Terus Kalo pengen modal Besar gimana Kan tadi udah diajarin Haji Marko Udah meraktekin Roni Roni tuh Omsetnya dari 20 juta Sekarang udah 600 juta Perhari Ya itu yang melakukan Yang tadi saya ajarin Berarti saya batal Dari mulai Enggak lah Enggak batal Tinggal sekarang Bangun jam 0-0 Senyum Mandi pagi Tahan Baca Quran Ini susunan begini Baca Quran Sebelum ajan duduk di masjid Dua rekat sebelum subuh Sholat subuh Jangan tidur Sampai matahari Terbit Ya oke Ada lagi Sudah cukup Praktek ya Ya Tuh sisanya Dibilang sangat dalem ya Iya Buat ganti Lo pernah ganti Sang dalemnya Bos Masuk Kalau tadam gak pernah ganti Tulitnya agak coklat Tanyain apa Assalamualaikum Pak Ji Saya Yuda Dari Jatiasi, Bekasi Ya pertanyaannya Saya udah jalanin Semua pakemnya Pak Ji Bangun 0-0 Mandi Terus tahajud Baca Quran 15 menit sebelum Ajan Sebelum ajan subuh Udah duduk di masjid Terus sampe Dua rekat sebelum subuh Ya udah Kasih makan kucing Udah Kasih makan semut Kasih makan burung Udah Pake apa burung makannya Pake makanan kucing Pak Oh enggak boleh Kalau burung Beli beras afkir Namanya menir Di toko-toko beras Itu murah Sekarang paling cuman 25 ribu Ambil segenggem Atau dua gengggem Tiga gengggem Rezeki kita mau seberapa Oh rezeki kita mau luas Pake tampah Taruh Nah nanti dikasih ke atas Ya Atau di bawah Nah Siapa yang udah ngasih makan jeruk Siapa yang udah ngasih makan burung kaya raya Di Indonesia ada namanya Yusuf Hamka Jadi Pak Yusuf Hamka tuh hobinya ngasih makan burung Hidupnya kaya raya tajir melintir Nah Bapak tinggal meraktikin aja Kasih burung Bangun Enggak mungkin gagal bos Kan udah ada contohnya Ya pertanyaan saya Kan Pak Haji bisa liat saya nih Saya udah jalanin 18-nya itu Pak Haji Menurut peningkatan Pak Haji Apa kurangnya saya gitu Pak? Kurang ajar Maksudnya saya mau perbaiki Karena lu banyak nanya Apanya gitu Pak Haji Gak ada udah bagus Belunya banyak nanya Jadi ayatnya Aku Apa kata perasangka hambaku Kalau hambaku yakin Aku juga yakin Kalau hambaku ragu-ragu Aku juga ragu-ragu Jadi lu harus yakin dulu Bahwa apa yang lu udah kerjain Itu udah bener Nanti tinggal terkabul Jangan nanya Pak Haji saya kurang apa ya Gak ada yang kurang Gak ada Tinggal jalanin dulu aja Ikhlas Gak perlu ikhlas gue disini Yang penting lu go Kalau ikhlas kan buat Kiai Gue kan bukan Kiai SD Impress Gue gak penting Gue yang penting lu go Nah lu tuh gak go Apa-apa perhitungan Apa-apa perhitungan Gue udah ini Gue udah ini kok Gue belum Gue udah ini Gue gak boleh itu namanya Namanya bukan legowo Perhitungan Jadi jalanin Syukurin Nikmatin Kalau lu gak bos Mikir Komen Ngeluh Jadi mulai hari ini Gak boleh komen Contoh misalkan Anak suruh mandi susah Contoh misalkan Istri suruh beli Apa Misalkan kalau lu ngerokok Beli rokok Dia selalu bilang Mana duitnya Gak boleh Itu namanya istri Tercinta Dan Ter Pinter Di dunia Kenapa Karena kata istri Duit gak ada sodaranya Sayang Kalau komen di WA group Gimana Pak Ji Gak boleh Komen di WA group Gak boleh Komen di RT Gak boleh Komen di RW Gak boleh Komen di rapat Gak boleh Nih lu inget-inget nih Bapak inget ya Ada gak komentator Sepak bola Komentator sepak bola Yang rumahnya Di Menteng Gak ada Ada gak komentator Sepak bola Yang rumahnya Di Pondok Indah Gak ada Ada gak komentator Sepak bola Yang rumahnya Di Sentul City Gak ada Dimana-mana Rata-rata Komentator sepak bola Rumahnya Di Pinggir Kota Dimana tuh Di Bekasi Di Pamulang Di Tanggerang Gak ada yang di pusat kota Jadi clear chat Clear chat aja gitu Iya Tapi yang dikomentarin Yang dikomentarin Rumahnya dimana Menteng Pemain sepak bola Rumahnya di Menteng Christian Ronaldo Iya Iya Ingat lagi ya Ada gak Pendemo Pendemo Rumahnya di Menteng Ada gak Gak ada Pendemo Berangkat dari Menteng Jakarta Pusat Gak ada Yang di demo Rumahnya di Menteng Pendemo Rumahnya dimana Pinggir Kota Pendemo Berangkat dari Bekasi Oh Rame-rame Iya karena kan Dek Makanya jangan suka demo Kata Allah Ngapain lo demo Ini kebijakan Udah lahir Udah 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 ditulis Itu udah Seijin gue Ngapain lo demo Kalo lo demo Kata Allah Lo berada Pernama gue ya Karena itu kan Udah seijin gue Kita kan suka Apa-apa Demo Apa-apa Comment Apa-apa Ngeluh Jangan bos Karena setiap Yang udah terjadi Itu udah seijin Allah Ngapain demo Yang ada Pegelinu Duit abis Capek Jadi gimana dong Jalanin Syukurin Nikmatin Gue ulangin lagi ya Ada gak para Pendemo Berangkat dari Menteng Gak ada Ada gak para Pendemo Berangkat dari Pondok Indah Gak ada Ada gak Pendemo Berangkat dari Perumahan Sentul City Gak ada Tapi berangkatnya Dari mana Tanggrang Ciputat Bojong Gede Atau Mana lah Ya gak salah juga sih Tapi kan Kalau kita mau Hasjatnya Terkabul Coba Jangan kegoda Emang gimana sih Pak Haji Gede jengkel Apa gede hajat Kan gede hajat Jengkelnya Dinolin Kenapa Pak Haji ngomong Begini Sebenernya Saya hanya cuman Mecut aja Ibu Kalau orang Suka demo Selalu yang Dilihat Negatif 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 Kalau orang Yang suka komen Yang dilihat Negatif 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 Karena ayatnya Bapak butuh Bapak butuh duit Berapa Satu M Nah Tadi Barusan gue Telepon sama Tamu gue Rumahnya di Kondok Indah Bak Ini ada tamu gue Pake kacamata Pake peci Tapi mukanya Katrok Dia butuh Dia butuh Satu M Pak Haji Pak Haji Yang suaminya Lagi koma Nunggu ajal Lagi nyari Tumbal Katanya Kata Allah Coba tuh Bel Haji Dwi Tuh ada tuh Tamunya Pake peci Kacamata Mukanya Cuklun Halo Jadi intinya gini Intinya gini Pak Maksudnya gini Setiap manusia Pasti udah punya Pos-posnya sendiri Udah punya rezekinya Udah punya miliknya Udah punya Jadi udah jangan Allah Sampai kapan Begini Terus Allah Saking malasnya Jawab Allah Langsung Telepon sama Kusplus Kusplus Tolong dijawab dong Kapan Kapan Yang jawab Kusplus Harusnya jawab Allah Tapi kata Allah Yang ditanya itu mulu Sampai kapan ya Begini Sampai kapan Gak boleh dong Kalau besok pagi Bisa terkabul Kenapa Sampai kapan Kan ayatnya gini Kata Allah Malam Aku rubah jadi siang Siang Aku rubah jadi malam Kata Allah Aku bisa Bahkan orang mati Sekalipun Aku hidupin Aku bisa Maksud cuman Ngabulin Orang katrok Orang culun Gak bisa Bisa lah Jadi yang dibenarin apa Tinggal diperbaikin Bentuk alat lamin lo aja Sekarang lurus Ganti jadi kota Ada lagi Raktek ya Udah masuk grup belum Belum Masuk grup ya Sama kita centong Boleh Iya dong Ini muda Ini centongnya Masih terlalu muda Jadi yang manjur Itu centongnya Yang paling manjur Yang bisa manggil duit Itu satu centongnya Dari kayu jati Sekarang kalau bangku Gak dari kayu jati Bagus gak Enggak Enggak kuat Ini kan kayu albas Nah kedua ini muda Kalau bisa Umurnya lebih tua Dari Bos Bos umurnya berapa 57 Nah di atas 57 Ini masih muda Nanti kan kalau ditepok Mambles Mambles Ambles 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 Kalau centong gue Panjang 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 Lo apa Panjang apa Ambles Ah yaudah pake yang itu Nih Kok buat saya Iya Tentang punya gue Ambles Terkambul ya Terkambul ya Oke Gak apa-apa ya Geser ya Sip Ayo Ada di luar centongnya disiapin Yo Saya baru Itu Di keluar belok kiri Ada Kang Nur Yo Pertanyaan apa mbak Mas Ya saya baru pertama Ini kesini ya Ya Pertanyaan apa Nama saya Hopi Dari Jati Bening Bekasi Ya pertanyaan apa Saya mau tanya Sudah 8 tahun nih Usaha gak maju-maju nih Kepingin Kepingin maju lah Kepingin Contohnya maju Ya pengen kaya Kan Bos tinggal nyimak Sini Bos tinggal nyimak aja Ilmu RDIY Bangun jam 00 Kan gak ada pasien sayang Bangun jam 00 Rumahnya tipe 21 Gak ada Bangun jam 00 Surat rumahnya di bank Gak ada Bangun jam 00 BPKBnya di Lisi Gak ada Contohnya Haji Marko Roni Banyak lah Nah Lo praktekin dulu aja Bangun jam 00 Senyum Mandi pagi Tahajud Kayak yang tadi Gue terangin Coba dulu aja Nanti kan Kalau udah jalanin Senyumnya Senyumnya gimana Senyumnya Ya lo mesti Bini lo Lo telanjangin dulu Ada Waktunya gak gitu Senyumnya Sekali senyum 20 detik 20 detik Sekali senyum Dan minimal Senyumnya 41 kali 41 kali Iya Coba senyum Nah Selama 20 detik 20 detik Senyum lagi Nah Kayak gitu Kalau Misalkan lo tidur Sama siapa di rumah Sama istri Nah Bisa gak istri lo ajak senyum Misalkan dia Lo liat bangun senyum Gak bisa G Yaudah lo cari Foto Gambar Tengkorak Taruh di mukanya Istri lo Nah kalau dia gak bangun Gimana gitu Taruh foto aja Iya Atau lo senyum Amat tembok bisa Kan nanti istri lo Langsung telepon ambulan 911 Ambulan Tolong dateng dong Laki gue pulang dari Bogor Agak gila Ntar lo gue Selama Selama berapa lama tuh Sampai terkabul dong Kalau dia terkabul Masa senyum lagi Kan lo ntar Terpuruk lagi Bangkrut lagi Ketemu gue lagi Senyum lagi Gitu Senyum tuh Jadi gini bos Senyum itu Sedekah yang paling murah Gratis Di awal waktu Gak pake duit Jadi malekat pada saat lo bangun Dia juga seneng Liat lo senyum Kalau gue tanya Malekat Kenapa sih bos Gak dikasih rejeki Gak mungkin ji Kok gak mungkin Dia bangun tidur Muka berak Muka berak Ketan Nabi Atau mereka Buka berak Ada lagi Gak ada Oke Perfect ya Iya Oke Masih ya Kasem-kasem senyum ya Iya Kasih ya Pak Ji ya Yuk ibu geser Bapak Yuk Geser Sip masuk Ibu apa pertanyaannya Assalamualaikum Pak Ji Alhamdulillah Saya baru dikasih kesempatan Dari waktu itu Pertanyaannya apa Ini ya Pak Ji Alhamdulillah gitu ya Dari mulai hari rebuk Tiba-tiba Ini saya mau Sedikit testimoni aja Pak Ji Dari waktu itu Mau itu gak ada kesempatan Itu anak saya Yang nomor 2 Kan ceritanya udah Fik Diterima kerja ya Pak Ji Ikut kakaknya ya Si Ernie ikut IIS Nah tiba-tiba Waktu hari rebuk Itu ada keputusan Itu dari bosnya Tiba-tiba Ernie digeser Degeser gitu loh Pak Ji Hari rebuk Degeser katanya Dengan alasan Katanya ada Yang lamar Ada yang lebih muda gitu loh Kebetulan itu Profesinya juga sama Kayak Ernie Nah terusnya pas Jam 2 nya itu Anak saya itu Si IIS itu Telepon saya Katanya Ma ini gimana nih Ernie Katanya gitu udah Apa digeser tiba-tiba Gimana ya katanya gitu kan Dimana ma Katanya coba itu Ikut Itunya Pak Haji Katanya gitu Terus gimana Mama harus gimana gitu Yaudah jadi Dikasih waktu Dikasih apa Dibagi-bagi gitu loh Pak Ji Saya bagiannya Katanya udah Saya bilang ke IIS Saya bagiannya Udah mama bagiannya Itu apa sedekah WC Langsung saya pergi Paji Baju sambil dibalik Pergi beli bensin Di sana Apa Sedekah WC Di Cinangning sana Terusnya IIS itu Bagian Nyolekin Sistem colek Ke bosnya Biar balik gitu Balik-balik pikiran gitu loh Biar airnya ditarik kembali gitu loh Udah gitu Terusnya saya pulang Sampai Puri jam Asar gitu Terus saya Sholat gitu Terusnya saya ikut colek juga gitu Nggak taunya dari jam 2 Gitu ya Udah digeser Udah jelas-jelas digeser Pas udah jam 5 IIS telpon Alhamdulillah Ditarik lagi Pak Haji Cepuk tangan dong Saya seneng banget ya Allah Sampai Sampai kayak Gimana gitu loh Kayak Udah kayak Apa Lenglengan Keliwat Bahagia gitu loh Pak Haji Karena saya itu Ernie yang selalu digeser Digeser cara kerjanya Rupa Haji Nggak diterima aja gitu Kemana-mana Kalau IIS mau langsung Nggak taunya itu Hitungan-hitungan jam lah Cuma 2 jam Saya Itu apa Sedekah WC Terusnya sambil Colek Juga Terus IIS juga Nyolekin foto bosnya Agar Ditarik kembali gitu Alhamdulillah Malah jadi nambah Nambah apa Nambah karyawan gitu loh Yaudah lah Untuk Ernie tambah gitu Nggak apa-apa gitu Jadi besok mulai kerja Alhamdulillah Nah itu Sistem Colek Sama sedekah Penjaga toilet Nah hari Rabunya Hari yang sama Sebelum-sebelum Ada keputusan Ernie Dilalahnya itu Kucing Anak kucing Kesayangannya Dekah Pak Haji Ketabrak motor Ya Udah sekarang Pak Haji Udah tinggal nafasnya disitu Ernie itu Saya masih tidur gitu Orang saya habis Pulang pagi dari sini Jadi tidur gitu Terus coba katanya gitu Apa kata Pak Haji Coba katanya gitu Diapain mah Katanya gitu Orang panik Dilangkahin Pak Haji Langkahin doang Kayak gini Sambil pake daster Hidup lagi Langsung Tepuk tangan dong Terus kan ininya kan Mengok Pak Haji Jadi si Rahangnya tuh Mengok gitu Terus sama Ernie Itu kucing yang udah mau mati Diselangkangin sama Diselangkangin kayak gini Sama Sama Ernie Nah bisa gak Ngelakangin Bapak ini Biar Haji Terkabun Ya beda Beda ini Beda Alamat kali Terus ini Apa si Kucing itu Rahangnya kan Mengok gitu ya Ernie udah Kebingungan gitu ya Itu juga yang nabraknya Juga mau tanggung jawab Tapi kan gak enak Dia juga gak kepengen Saya juga gak kepengen Celaka gitu kan Jadi ya udahlah Gak apa-apa Dame aja Udah gak apa-apa Gak usah gitu Tapi kalo Kedokter kan harus 200 ribu Terus saya bilang Ke Ernie Coba diikut pake celana dalem Gitu terusnya itu Tiap maghrib lah Atau tiap ada kesempatan Itu dicentongin ini Sekarang Alhamdulillah bisa makan Pak Haji udah lurus Tepuk tangan Tepuk tangan Begitu Pak Haji Nah terus lagi gitu Jadi centong sama celana dalem Kemarin malem Pak Haji Yang makanya Saya jadi sakit kepala Di waktu hari Malem spesialnya Pak Haji Saya gak bisa datang Saya sakit kepala Tiba-tiba Menantu saya Kemarin malem Itu kesurupan Pak Haji Kesurupan Saya juga panik Itu ya jam 2 Jam 2 pagi ya Saya juga WA Ke Mbak Nadia Pak Haji kan lagi streaming Mbak Nadia ini Menantu saya ini Gimana ini Gitu ya Saya kan gak ngerti Gitu ya Bagaimana itu Coba tolong sampai Pak Haji Maaf katanya Bu Gak bisa Bu Ini Pak Haji lagi streaming Kata gitu Saya langsung kirim Coba Ibu aja kirim ke Pak Haji Kata gitu Videonya Pak Haji gak dibuka Nah terusnya saya dengan Lah walaupun menantu Juga yang penting Kan juga Allah juga Maha tau ini ya Pak Haji Saya camahin Pak Haji Saya camahin Dia gak kena Pak Haji Jadi malah Jengker-jengker Kayak gitu Sambil kayak gini Gak bisa dibuka Terus ditidurin Juga kayak patung aja Pak Haji Mana dia kan juga gak punya anak Kan Itu istrinya David Itu Desi Akhirnya saya Itu nyuruh ke cucu saya Itu anaknya Si Regina Coba cari centong Punya centong Kayaknya itu pernah ngambil centong Gitu ya kan Davidnya lagi cari R nih Menyusul Tuh sambil terus aja bacain Ini apa Apa baca-baca itu Istiqlal apa Sebisa Pak Haji Sambil dicamahin Udah Katanya gitu Udah keluar Kamu dari sini Kata sana pergi ke Jembatan mana Yang jauh Jembatan ancor Kemana gitu Jangan kesini-sini Gitu kata saya Pas udah dicentongin Pak Haji Kayak gini Semua di walikatnya Semua itu centongnya Kebetulan centongnya bagus banget Pak Haji berat gitu loh Anu jati asli Gak tau Dia langsung kayak Ada Ada makhluk Mau keluar gitu Pak Haji Tapi susah Gitu Terusnya Davidnya dateng gitu Coba Pit bacain ayat kursi Mama yang nepok-nepok Sambil saya camahin Langsung dia muntah Alhamdulillah terus sembuh Tepuk tangan Dari centong gitu Pak Haji Emang luar biasa Gitu aja Pak Haji Sekarang ada pertanyaan lagi ya Pertanyaannya Gak ada pertanyaan sih Pak Haji Saya tinggal nimak-nimak aja Pak Haji Boleh praktekin ya Iya Sip Terkabul Makasih Pak Haji Waalaikum Yuk Yuk Bapak geser Bapak geser RTAY kandang embe Sekali colek Pasti melek RTAY kandang embe Kosok centong Uangnya masuk kantong RTAY kandang embe Doa anak yatim Doa anak yatim pasti manjur Doa anak yatim pasti manjur RTAY kandang embe Cepat ijat Hejat pasti terkabul Jangan menceng Jangan takut Jangan berpikir Jangan menggul Jangan murung Jangan sedih Jangan ngeluh Jangan jengkelan Jangan mancing jengkel Kepancing jengkel Jangan balap Jangan cerewet, jangan cemberut, dan jangan mikir, jangan komen, jangan cemberut, jangan dendam ke puskit-tet dan muka suntur. Kalau hajatnya pengen terkabul, yang tadi saya bilang, gak boleh jengkelan, gak boleh mancing jengkel, gak boleh pancing jengkel, gak boleh bawel, gak boleh cerewet, gak boleh cemberut. Karena orang yang suka jengkelan, mancing jengkel, depan jengkel, bahwa oleh cewek cemberut, hatinya nutup. Kalau hatinya nutup, berkah, rahmat, hidayah, ridho-nya Allah gak bisa masuk. RTI Kandang Mbe, sekali colek, pasti melek. RTI Kandang Mbe, kesok centong, uangnya masuk kantong. RTI Kandang Mbe, doa anak yatim, pasti manjur. RTI Kandang Mbe, cepat icap, hajat, pasti terkabul. RTI Kandang Mbe. RTI Kandang Mbe.